Hai Sobat Info, mengonsumsi makan tentu tidak hanya asal kenyang bukan, tetapi juga menyehatkan dan juga bisa memberi nutrisi dalam tubuh. Akan tetapi bagi kamu traveler, perlu waspada dengan jajanan kuliner di selatan negara Asia. Kualitas makanan terutama yang dilayani di pinggir jalan akan benar-benar dapat mencelakai kamu. Selain itu, beberapa diantaranya tidak lulus uji kesehatan lho guys. Sayangnya, makanan ini justru dimakan orang India secara teratur. India merupakan negara dengan budaya yang beragam, dimana itu mengapa banyak makanan yang aneh dan juga tidak wajar yang disana justru dianggap nikmat. Nah, dilansir dari beberapa somber, berikut ini adalah makanan paling berbahaya yang dimakan di India. So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu solo update video-video terbaru dari kami. Simak informasinya sampai akhir. Kacori Kacori populer hampir di setiap bagian negara bukan hanya di India saja nih guys. Kacori adalah makanan berupa gorekan bola gandum dengan berbagai rasa. Selain itu, beberapa percaya bahwa makanan ini berasal dari negara bagian India, Uttar Pradesh. Sementara beberapa percaya makanan ini berasal dari Rajasthan. Gorengan ini juga biasanya dikonsumsi untuk menu sarapan. Nah, jika kamu kebetulan makan makanan ini untuk sarapan, maka ternyata makanan berbahaya ini dapat merusak seluruh hari perjalanan kamu. Menu Pada Menu Pada jauh lebih populer di bagian selatan India, di mana makanan cepat saji ini begitu populer di Mumbai yang terbuat dari kentang. Jajanan semacam donat ini ternyata diklaim tidak mudah dicerna, terutama jika kamu menjadikannya menu sarapan loh guys. Panipuri Panipuri adalah salah satu makanan cepat saji yang paling populer di negara yang satu ini. Bola gandum berongga yang digoreng dan disajikan dingin dengan berbagai macam isian, di mana saat dihidangkan, makanan itu akan dicelupkan ke dalam air rasa. Nah, airnya dapat rasa manis atau asam. Selain itu nih guys, panipuri sebagian besar dijual oleh pedagang kaki lima. Dan ternyata orang-orang tidak pernah melihat mereka mencuci tangan mereka saat membuatnya. Mereka melakukan segala macam hal yang dapat dikatakan tidak hijienis, dan melayani pembeli panipuri dengan tangan kosong tanpa sarung tangan. Hmm, jadi gimana menurut kamu nih guys? Ulat kepompong Ya, bagi mereka yang mengambil kesenangan dalam menikmati hidangan ini nih guys, eripolu atau ulat kepompong adalah hidangan yang sangat lezat. Tapi tunggu dulu ya, ini bukan tentang lezat tapi tentang kesehatan dan kebersihan. Ternyata makanan ini termasuk ke dalam makanan yang paling tidak mudah dicernak. Ternyata makanan ini bisa tinggal dalam perut begitu lama. So, gimana pendapat kamu? Kentang busuk Banyak vegetarian yang percaya bahwa makanan yang paling berbahaya di seluruh dunia adalah non-vegetarian. Namun tidak untuk hidangan vegan yang berikut ini. Hidangan ini disebut fan field yang cukup populer di utara timur bagian India. Mereka juga mengklaim tentang busuk ini jauh lebih baik dari yang biasanya. Namun apapun itu yang disebut busuk pasti akan menyebabkan masalah bukan? Darah Kambing Hmm, ngomong-ngomong nih guys, hal ini mungkin terdengar menakutkan bukan? Tapi ternyata darah kambing ini benar-benar dimakan loh. Namun bukan darah mentah. Hidangan India yang unik ini ditemukan di wilayah Garwal, negara bagian utarakan. Makanan ini disebut buni yang disiapkan tidak hanya dengan darah kambing saja, tapi juga dengan perut, hati, dan usus. Selain itu nih guys, makanan ini semacam curry khas India. Dan makanan ini juga dikenal kaya kan rasa. Sayang seribu kali sayang, makanan ini begitu beresiko bagi kesehatan kamu. Kambing-kambing yang digunakan untuk persiapan hidangan seperti itu, hampir tidak melalui proses pengujian medis loh guys. So, gimana menurut kamu? Worth it gak sih untuk dimakan? Semut Merah Katni Ini adalah hidangan khusus dari negara bagian India, Jatisgard. Coba deh kamu bayangkan bagaimana rasanya makan semut merah yang bisa saja menggigit lidah kamu saat dikunyah. Nah, selain itu nih guys, hebatnya lagi, koki Inggris terkenal bahkan menganggap ini sebagai salah satu hidangan favorit di India. Wow, luar biasa sekali kan? Nah, ternyata hidangan ini terbuat dari semut merah dan telurnya. Namun, ternyata makanan ini berbahaya karena tidak semua orang bisa menangani hidangan pedas yang satu ini. Semut dan telur yang hancur kemudian akan dikeringkan. Selain itu, bahan-bahan lain seperti jahe, ketumbar, dan juga cabai hijau ditambahkan sesudahnya yang tentunya akan siap membakar mulut kamu. So, berminat untuk mencoba? Gulai Siput Ya, bisa dilihat nih guys, ini bukan ayam dalam kuah yang mengepul panas, namun ternyata ya siput-siput inilah yang menjadi bahan gulai. Siput tersebut ternyata bahkan dibesarkan di perternakan loh guys. Namun, banyak yang menyebutkan, jika tidak biasa, maka tubuh kamu akan mudah bereaksi terhadap makanan yang satu ini. Otak Babi Nah, jika kamu ingin mencoba otak babi, kamu harus pergi ke negara bagian India Megalaya. Sejumlah penelitian menunjukkan nih guys, tubuh manusia tidak bereaksi dengan baik untuk jaringan otak babi. Hal itu dapat menyebabkan kaki berat, kelelahan, dan juga kelemahan. Ya, meskipun tidak ada cukup bukti untuk sampai pada kesimpulan, namun ada baiknya kamu menghindari makanan lezat yang berbahaya seperti ini ya guys. Fermentasi Lemak Babi Yups, kelezatan fermentasi lemak babi sangat dinikmati di negara bagian India dari Mizoram. Lemak babi dipermentasi dalam panci khusus yang disebut saumbur. Sayangnya nih guys, hewan yang digunakan sebagai fermentasi tidak berasal dari peternakan, di mana kondisi medis hewan tersebut sebagian besar tidak diketahui nih guys. Tentunya dapat beresiko bagi kamu yang mengonsumsinya. Jadi, pilih-pilih dulu ya guys. So, itu tadi adalah beberapa makanan dari India yang dapat dikatakan lezat dan juga nikmat, namun ternyata berbahaya bagi tubuh kamu. Jadi, gimana nih pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!